khawatir drop keluarga tak kabari ayah Amar Zoni soal pembentukan berbali sang ikan hai 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 pas ke bebas dua bulan lalu atas kasus penyelagunaan narkoba pada selasa 12 Desember 2023 Amar Zoni kembali ditangkap Satuan Res Narkoba Jakarta Barat Amar diciduk Satuan Res Narkoba Jakarta Barat di lobi sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan dari penangkapan tersebut ditemukan dua barang bukti berupa empat paket sabu dan satu paket kecil ganja kembali diciduk pihak kepolisian untuk yang ketiga kalinya Amar Amar Zoni mengaku menyesal dan menangis hal ini diungkap oleh mantan kuasa hukum Amar Zoni Abdullah Email saat menjenguk Amar pada Kamis 14 Desember kemarin intinya Amar menyesal dia nangis depresila dia stres banget kata dia seperti dikutip dari tayangan YouTube Intense investigasi di sisi lain Abdullah mengungkap bahwa ayah Amar Zoni Swehendri Zoni Alrufi belum dikabari tentang penangkapan putranya untuk yang ketiga kalinya ayah Bapak kita belum tahu kata dia Abdul Wah berharap agar ayah dari Amar Zoni ini tidak tahu bahwa anaknya kembali tertangkap untuk ketiga kalinya lebih baik tidak tahu dulu untuk ayah sambung dia bukan tanpa sebab Swehendri Zoni Alrufi sempat jatuh sakit saat putranya terjerat kasus narkoba pada Maret lalu saat Amar akan melaksanakan sidang tuntutan kala itu kuasa hukum Amar Zoni Abdullah Email Omar Alamudi menjelaskan kabar tersebut diterima saat kliennya menunggu giliran sidang di ruang sidang 6 ia menduga penyebab ayah Amar sakit adalah stres memikirkan sidang tuntutan Amar seperti diberitakan sebelumnya kasat res narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawini Panjiyoga mengungkap pihaknya menangkap Amar Zoni pada selasa malam 12 Desember 2023 menurut keterangan AKBP Indrawini Panjiyoga suami Airis Bella ini ditangkap di wilayah Tangerang Selatan dengan dua barang bukti berupa dua jenis narkotika artis AZ kami amankan tadi malam di wilayah Serpong Tangerang Selatan di sebuah apartemen dan kami amankan ada dua jenis narkotika yang terdapat di apartemen tersebut kata AKBP Indrawini sebelumnya pria yang dikenal lewat sinetron 7 manusia harimau itu telah dinyatakan bebas dari kasus narkoba yang kedua kalinya pada Oktober 2023 ia difonis tujuh bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan saat itu kuasa hukum Amar Zoni Abduha Imail Omar mengatakan kelainnya sudah tidak lagi ketergantungan mengonsumsi narkoba setelah menjalani masa rehabilitasi selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton